Intro Neng Apa A? Kamu jangan kangen sama aku, Neng Kenapa? Kalau kangen sama aku itu, pahis bahkan berat, aku aja yang nangguh Awww Neng Kamu jangan mikirin bayaran cicilan listrik, Neng Kenapa? Aku tahu, itu besar sekali nilainya, Neng Biar aku aja yang bayar Alhamdulillah Itu dia, itu inti pernikahan, A Terus apa lagi ya? A, kamu jangan lupa kunci hati kamu Ntar kalau hilang aku bingung nyarinya Awww A, aku tahu kamu bisa megang kata-kata kamu Kenapa tuh? Jadi tadi cicilan sama listrik, jangan lupa dibayar A, kamu jangan makan Jangan ngunyah, itu berat, biar aku aja yang makan Saat ini Kamu jangan berdiri di pinggir tebing Kenapa? Biar aku jorokin Gak romantis Tapi gak gak bisa romantis Aku udah mau melepaskan predikat aku jadi Raja Gombal Awww Mereka masih muda, mereka masih hangat-hangat A, kamu udah tua sih yaudah deh Ini ada apa sih kita main gogong-gonggong Yang namanya juga ada Pak Sutri baru banget Selamat Temen baru nikah ya Iya, tapi kan tadi-tadi kita udah ngobrol Oh iya Saya orang yang bangkangan Bangkangan Iya Kita tuh biasanya kalau ada pasangan yang baru nikah gitu Kita ajakin main game di sini Iya Mungkin pacaran, oh cuma sebentar ya 6 bulan Cuma sebentar 6 bulan Nikah belum sebulan Coba, kira-kira mereka sudah mengenal satu sama lain Gak dalam rentang waktu 7 bulan ini Sama kayak saya dulu sama istri saya gitu Pacaran 8 bulan habis itu nikah Oh Tama saya juga Akhirnya kita menemukan kecocokan setelah 3 tahun ya 13 tahun Berarti kita belum nikahnya apa-apa dong Tapi coba aja lah Kita masuk dalam game Cok-ticok Cok-ticok Cocok tidak cocok Oke Gak boleh ngintip ya Oke, iya gak boleh ngintip Gak boleh ngintip ya berarti ya Oke Nomor 1 Apa yang dilakukan Ari Kalau Rasti lagi marah atau ngambek Duh, bulan kayak belum ada ngambekan nih kayaknya ini Gak, saya ya Eh, yang baru kan Oke, oke Satu, dua, tiga Oke, oke Udah, udah, udah Udah, udah, udah Udah, liatkan ke penonton Coba ya Kayaknya beda sih Ngajakin pergi Diam aja baru rayu Asyik Udah pernah ngambek-ambek kan belum? Udah dulu Udah, udah, udah Pertama kali Pas menjelang pernikahan Enggak Bukan, enggak Alhamdulillah kita pas mau nikah Gak ada berantem-berantem Bagus tuh Alhamdulillah dong Karena capek Udah capek Dua-duanya Dua-duanya ikhlas Gak apa-apa bagus Cuma ini kok Sama-sama ngajakin pergi Yang satu Diam dulu baru dirayu ya Iya Mungkin berarti rayuan dia Gak kena di aku Lupa aku Karena dia belum berantem pak Oh iya sih Belum ada ngambek-ngambek kan Masih baru banget Mudah-mudahan sih gak ada berantem-berantem Diam aja baru rayu Baru ngajakin pergi Nah kalau kayaknya sama kalian Lebih setuju yang mana Kalau misalnya berantem bertengkar Itu ngajakin Tapi saya setuju sama Ari Kalau berantem Mendingan diem dulu Salah satu harus diem Karena dua-duanya ribut Tuh gak ada habis-habis Diam dulu Atau tinggal pergi dulu aja Sebentar Abis itu gak usah pulang Jangan pak Oke yang kedua ya Ini kita ngomongin soal pasangan Ini ada cara karateka mengakhiri masa lajang Ini ada pernikahan pasangan Sapti Handayani dan Andi Trapsilo Warga pati Jawa Tengah Beda banget dari yang lainnya Karena mempelai prianya pakai baju karate Dia termasuk memecahkan Mbak Tako Sebagai tanda pelepas masa lajang Karateka ini sudah siap mental Penuh keyakinan dan percaya diri tinggi Yakin untuk menang Eits kali ini yakin untuk menampatkan hatinya Andi Trapsilo kali ini mempersiapkan mental Bukan untuk Lomba Karate loh Tapi mengucap jadi suci Yap atlet karate asal Margot Jopati Jawa Tengah ini Menikah dengan berbusana atlet karate Unik Setelah hijab kabul Gak ketinggalan Andi memecahkan Mbak Tako Sebagai tanda mengakhiri masa lajangnya Wah kita kok jadi tamunya syuk juga ya Tapi konsep pernikahannya boleh diapresiasi loh Ternyata bukan cuma tamu yang terkejut Sabta Handayani mempelai wanitanya juga sungguh pres ternyata Semoga langgeng ya Tapi kalau sayang-sayang istrinya Jangan pakai jurus karate ya Oke pertanyaan kedua Apakah yang membuat Rasti jatuh cinta pada Ari? Nah kalau menurut Ari ini Kalau menurut Rasti ini Apakah cocok? Rapi banget tulisannya Rasti Udah Oke kita lihat Apa kita lihat? Jawabannya apa? Perhatian banget dan jago masak Perhatian banget dan jago masak Jago masak ya dia? Udah ngerasain masaknya ya Dan bener-bener yang aneh-aneh gitu Yang kayak udang saus madu gitu Yang ribet-ribet Ahli Dan dia ke pasar Dia yang ke pasar Jadi aku menang banyak gitu Sebagai istri Saya ada rencana juga sih Pengen ke Ari masak Untuk ada request dari Pace Dia kepengen dibikinin gurame asam lambung Tapi kalau ini ada pria yang berhasil turunkan berat badan 75 kg Karena cintanya ditolak Ini yang tadi Pace omongin kali ya Langsung Langsung tirus dia Ini efek patah hati luar biasa banget Pria yang sebut saja dia Mosattopark Emang dia namanya itu? Dia berhasil menurunkan berat badannya hingga 75 kg Karena cintanya ditolak Sebelumnya Ia sering mengabaikan ejekan teman-temannya Karena memiliki berat badan hingga 155 kg Namun Dampak ditolak oleh perempuan yang dicintainya Ternyata dapat membuat Ia bekerja memulai hidup lebih sehat Rajin ke Jim dan Jun Jim dan Jun Selalu berdua Membentuk otot-ototnya Lihat dia sekarang Kurus Dan ganteng Oh my God Gue jadi Cium banget ya Itu gelang birnya kemana ya Pak ya? Bunga apa yang dibuket bunga rasti saat menikah? Oh saat menikah? Apa nama bunga yang ada dibuket? Waduh Yang hand hand Iya hand bukenya Rasti itu apa bunganya? Itu ada ingat orangnya Oh jangan kode-kode Panjang banget sih Kayaknya salah deh kalau sepanjang itu Ya dibalik Dibalik Bunga mawar putih Angrek Lili Lili tuh gak ada angkerega-angkerega sama sekali Yang ungunya gitu kan? Enggak itu bukan Apa masalah sih? Akhirnya pertengkaran-pertengkaran Ada di pagi-pagi Bunga apaan? Yang kamu lihat bunga siapa? Hah? Siapa? Enggak Enggak siapaannya loh? Mau jadi kesel Iya ya Lupa lah ya Ini ada nih ya Tuh ini buktinya Iya lili Lili tuh Yang kuncup aja lili tuh Bunga lili Ini di Bali ya? Enggak di Jagorawi Di Jagorawi di tol Di tol Di tol ya Oke ini ada Empat tren dekorasi pernikahan yang bakal booming di tahun 2018 Bohemian Ini tema yang bakalan menggunakan lebih banyak barang dengan detail Seperti bebatuan, quartz atau kristal Kemarin juga saya ke pernikahan teman itu temanya Bohemian Kita datang niat banget gayanya Bohemian Pas datang orang-orang tau ya kebayaan aja biasa Gimana sih? Padahal udah ada dress code Cuma gitu suka kesel aja Kalau saya kalau emang ada dress code suka niat Berikutnya adalah backdrop foto dengan tema natural dan juga organik Tema ini menggunakan unsur daun bunga dan daun yang dipasangkan pada backdrop foto boot Oh lucu Ini nih nih udah banyak nih sebelumnya juga Tapi kayak bakal tren juga di 2018 Neon sign Menghias dekorasi pernikahan dengan lampu neon sign yang lebih modern dan juga eye-catchy Lucu Terus geometri pada tema ini banyak benda seperti box, stellarium, kotak cincit, aquarium untuk menghias dekorasi pernikahan Ini nih lagi banyak nih emang Ini sering juga Aku kemarin si pernikahan tuh banyak gini-gini juga Kemarin juga outdoor kan? Kemarin outdoor kita rustic milihnya Oh seru dong ini Jadi kayak vintage-vintage gitu juga Ayo, ayo, ayo jangan kondok-kondokan Kayaknya sih Kayaknya sih beda nih jawabannya lagi-lagi Aku dulu ke tempat kencan pertama dulu di Citos itu ada namanya ada cafe di atas itu dulu Kalau saya udah gak ada cafe yang di EX Oh udah gak ada Iwan Vals Makanya lagu pernikahan kita tuh bongkar ya Baiklah, apa tempatnya di restoran di Bogot? Oh iya Oh iya, aku salah Ubi Cicat Oh, Bogot sama lho Deket lho, tetanggaan lho Kepuncak Bogot sama lho Tapi Kepuncak pernah waktu itu? Jadi aku lagi syuting diarnya nyamperin bahwa ubi cilembu itu Oh, gampang ya Gampang Nyaboknya pake ubi cilembu doa Ubinya dimakan, orangnya gak dihirauin Tapi kan sekarang udah dinikahi Justru itu awalnya, jadi sebetulnya jinak-jinak ubi Agak bernyek-nyek gitu ya Ngomongin soal ubi, ini ada kisah sejoli rahinya yang menikah di tenda pengungsian Mungkin ada ubi juga disini Sofika Begum dan juga Saddam Hussein harus merayakan pernikahannya di sebuah pengungsian Bangladesh Padahal mereka sudah merencanakan kelangsungan mereka-mereka itu di Maung Dao, Myanmar Namun dikarenakan adanya krisis kemanusiaan di hirauhinya itu ya Tempat tinggal mereka sempat terpisah Bahkan Saddam dan Sofika itu akhirnya dipertemukan kembali di tempat pengungsian Meskipun demikian ketika pernikahan berlangsung kebahagiaan mereka tetap terpancar dari keduanya Oke untuk Ari dan juga Rasti nih Lebih pilih tinggal di kota besar atau kota kecil Aku berhubung kampung halaman tuh di Solo jadi pengen banget di Solo Kemarin sih sempat ngomong sama Rasti kalau Ntar kalau kita udah masa tua kita tinggalnya di antara Jogja sama Solo aja ya Karena suasananya sepi, makanan murah meriah udah pasti enak Orang-orangnya juga disana sekasih Iya Kayaknya damai, gak ada polusi Gak ada polusi Kita juga sudah tanya ke beberapa masyarakat ya tentang pendapatnya Pilih tinggal di kota besar atau di kota kecil Ini dia Fitria Nama saya Amos Falsafa Nama saya Angel Rizky Dita Kota besar Kota kecil Lebih di kota kecil ya Saya memilih kota besar Enak di kota kecil ya Kota kecil sih sebenarnya Karena disini udah mulai rame, mulai sempit Buat cari kerja Sumpah gitu Lebih banyak Kebunan perbelanjaan segala macem Terlalu padat orangnya Karena kalau di kota besar terutama kayak Jakarta Kayaknya tingkat populasinya terlalu tinggi terus padat banget Kayaknya di kota kecil deh Pindah kota kecil Lebih suka di kota kecil sih Tetap di kota kecil Kota kecil pastinya Mungkin lebih gak rame aja ya Lebih sejuk dibanding kota besar Lebih pingin tempat yang kayak jauh dari keramaian Biar bisa nikmatin sisa hidup lah Mungkin di perdesaan yang ingin Biar lebih nyaman, damai Dan masa tuanya biar lebih bahagia aja Terima kasih Terima kasih Hey Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax